Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Femmes, satu buah labu madu dengan berat 3 kg biasanya cukup untuk membuat 45 porsi. Wih, banyak juga ya. Lanjut Femmes, kukus minyak agar lebih kenyal. Selain itu, juga membuat mie jadi mengkilat. Sudah selesai? Belum Femmes. Masih harus di oven lagi nih, di atas api kecil selama 2 hingga 3 jam. Tujuannya, supaya tekstur mie jadi mengeras. Nah, lanjut di kemas deh. Dalam sehari, mie labu dari Solo ini bisa memproduksi hingga 90 bungkus. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Waktunya icip-icip. Hahaha. Eit, tapi tunggu dulu. Mie labunya direbus dulu dong. Sambil nunggu minyak matang, bisa masak telur, jamur, sama sosis. Biar makin gurih, tambahkan garam secukupnya. Jangan lupa tambahkan sayuran sawinya. Hmm, enak nih Femmes. Nah, ini dia Femmes. Mie labu tek-tek ala ragam Indonesia. Hahaha. Rasanya dijamin bikin lidah bergoyang. Bikin tambah lagi, dan lagi. Mie labu madu, emang bikin candu. Emang bener ya, Femmes. Kayak yang dibilang di lagu kalau tanah kita itu tanah surga. Tongkat dan batu bisa tumbuh jadi tanaman. Tapi ini bukan tongkat, apalagi batu kok, Femmes. Ini buah beneran, labu madu namanya. Labu yang bentuknya unik banget, mirip kacang tanah raksasa. Wah, gak bulat ya, gak bisa dipakai buat halloween dong. Hehehe. Meski ukurannya gak sebesar labu kuning, labu madu punya beta karoten tiga kali lipat dari labu kuning. Bijinya cuma sedikit, ada di bagian bawahnya ini. Bagian buahnya juga tebal, berbeda dengan labu pada umumnya. Daging labu madu berwarna kuning oranye, mirip seperti mentega. Makanya, dalam bahasa Inggris, labu madu disebut juga dengan butternut squash, alias labu kacang mentega. Seperti labu madu di Agrob Barotani, Manunggal, yang terletak di desa Kepatihan, kecamatan Salogiri, Kabupaten Wonogiri, Ininfems. Dengan luas lahan mencapai 6.000 meter persegi, di sini adalah salah satu sentra labu madu di Jawa Tengah. Labu madu di sini berjenis panah merah, yang merupakan labu hybrid. Budi daya labu madu di sini sudah berjalan sejak 2018 atau 4 tahun. Sebelumnya, kawasan ini adalah hamparan sawah dengan padi yang tumbuh gak kalah subur. Ijo royo-royo! Namun, prospek menjanjikan yang ditawarkan labu madu membuat pemiliki lahan berpaling. Harga jual yang lumayan tinggi, sekitar 13 hingga 15 ribu per kilogram, dan daya simpan hingga 5 bulan, membuat masa depan tanaman merambat ini sangat cerah, Fems. Labu madu alias butternut, tergolong buah yang masih sangat baru, Fems. Meski sudah dikembangkan sejak tahun 1980 di Amerika Serikat, sebagai hasil persilangan antara labu buttercup dengan labu kuning, namun labu madu tidak langsung membuahkan hasil. Lewat berbagai penelitian serta trial and error, butternut baru bisa dipasarkan secara massal dari negeri pemansam ke seluruh dunia, termasuk Indonesia pada tahun 2015 lalu. Kendati belum lama dikenal di Indonesia, labu madu ini terbukti bisa banget nih, tumbuh subur di tanah air tercinta. Bahkan, kualitas labu madu Indonesia juga diakui hingga mancanegara. Negara jiran Malaysia dan Singapura adalah negara tujuan ekspor para petani buah ini, Fems. Wow, Indonesia madunia! Papanan sinar matahari sepanjang hari khas negara tropis, sangat cocok bagi pertumbuhan buah yang satu ini. Labu madu memang menyukai tempat yang hangat dan cerah, Fems. Labu yang berkualitas bagus, memiliki kulit yang bersih dan terlihat segar, meski sudah dipetik dalam waktu cukup lama. For your info nih, Fems, sama seperti anggur dan markisa. Labu madu tumbuh secara menambat. Labu madu ini butuh waktu 90 hari untuk bisa matang. Ketika matang, warna kulitnya akan berubah dari hijau menjadi oranye. Berat labu madu matang biasanya mencapai 3 kg. Yang bikin labu madu ini unik, semakin banyak keturunannya, bentuk labu akan semakin panjang. Labu madu yang berbentuknya seperti ini, adalah keturunan kedua atau lebih. Kalau yang bentuknya kacang polong, berarti itu keturunan pertama atau F1. Selain diekspor, labu madu di sini juga dijual ke pasar-pasar modern dan supermarket. Yup, segmentasi labu yang satu ini, memang kalangan menengah ke atas, Fems. Sesuai namanya, buah yang masih berkerabat dengan melon dan mentimun ini, rasanya sangat manis, semanis madu. Hanya saja, tekstur labu madu yang masih kental, cenderung jauh lebih keras dari melon. Sehingga nggak disarankan untuk dimakan langsung. Minimal, ya dikukus dulu lah. Nah, Fems, ngomong-ngomong soal madu, di Kabupaten Semarang, ada pia labu kuning, yang bisa bikin nafsu makan berkembing. Fems, labu kuning ini ternyata mengandung zat yang baik untuk mata. Seseorang yang mengkonsumsi zat pada labu kuning, setara dengan satu setengah cangkir wortel setiap minggu, sehingga bisa menurunkan resiko kerusakan pada mata sebesar 30%. Sekedar info ya, Fems, labu kuning ini ternyata menjadi tanaman tertua yang ada di bumi. Para arkeolog membuktikan, kalau labu kuning ini sudah ditanam sejak 10.000 tahun sebelum masehi. Buah yang memiliki nama ilmiah, Kukurbita pepo, memiliki arti matang di matahari. Meskipun ukurannya lebih besar, labu kuning ini masih satu jenis dengan mentimun, yang tergolong sebagai tumbuhan merambat. Fems, mengubah rasa labu yang umumnya hambar menjadi manis, memang membutuhkan proses yang cukup panjang, Fems. Soalnya, labu kuning ini memiliki kandungan air hingga 90%. Untuk dijadikan camilan, labu kuning ini harus diolah dengan gula pasir. Gak cuma itu aja, proses pembuatannya juga membutuhkan waktu hingga 6 jam. Setelah dimasak, adonan labu kuning ini berubah menjadi dodol. Langsung bentuk aja deh, Fems. Kalau udah kayak gini, langsung nikmatin aja yuk. Markitab, alias mari kita santap. Hahaha. Fems, balik lagi bersama Joy Ricci. Kalau tadi, kita udah mengupas info seputar warna orange, atau oranya. Sekarang, giliran warna purple, alias ungu. Mulai dari hobi unik penyuka warna ungu, olahan dari ubi ungu, hingga nasi uduk yang juga tampilannya ungu. Nah, pasti ada yang beritanya-tanya kan? Hah, kok bisa? Daripada penasaran, tonton dulu yuk liputannya. Ini dia. Ini dia nih, Fems. Yang nempel banget sama warna ungu, dan viral belakangan, yaitu Ibu Beta Ria. Fems, ibu yang satu ini sempat viral di media sosial TikTok, karena kecintaannya sama warna ungu. Sehari-hari nih, Fems, Ibu Beta bahkan sering mengupload di medsos satu persatu koleksi barangnya, mulai dari pakaian, tas, sepatu, sandal, sepeda motor, jas hujan, hingga galauan air. Semuanya ungu full. Wits, gak cuma itu, Fems. Saat beraktivitas di luar rumah, Beta juga tak pernah lepas dari segala hal yang berwarna ungu. Mulai dari mencari perabotan rumah tangga, hingga membeli sauran yang serba ungu. Wah, unik banget ya, Fems. Oh iya, Fems, kecintaan Beta dengan si ungu dimulai sejak dirinya masih berkuliah tahun 2006 silam. Sejak itu, dia selalu mencari barang-barang dengan warna ungu. Demi kegemarannya ini, dalam sebulan, Beta sampai rela habiskan kocek hingga jutaan rupiah, Fems. Waduh! Untungnya, sang suami dan tiga anak laki-lakinya ini gak keberatan. Bahkan, keluarga ini juga sering memperlihatkan kekopakan mereka tampil dengan kostum yang serba ungu. Anyway, Fems, ternyata, Beta gak sendirian loh, karena dia juga tergabung dalam komunitas pencinta warna yang sama, yaitu Purple Lovers Community atau PLC. Lahir pada tahun 2018, perkumpulan ini terbentuk akibat tagar di Instagram. Awal Maret 2023, akun Instagram PLC yang lama sudah memiliki pengikut lebih dari 39.000 akun. Komunitas ini bahkan terus berkembang, Fems, ke sejumlah kota besar dan daerah, Fems. Di samping rajin ngumpul, PLC ini juga menggelar geragam kegiatan positif. Tentunya, sambil mengenakan atribusi yang sewarna, yakni Purple alias ungu, Fems. Fems, pernah dengar atau lihat yang namanya Ubi Ungu? Itu loh, ubi dengan daging umbi berwarna ungu dan kebir-biruan. Hoho, habis ditabokin kayaknya. Nah, selain daging umbi terlihat cantik, tanaman ubi ungu ternyata juga unik, Fems. Tanaman menjalar ini nyatanya bisa tumbuh di atas lahan pasir pantai. Hoho, jarang-jarang nih pasir jadi lahan bertani. Gak percaya, buktinya ada di sini. Di wilayah patihan, sekitar area pantai Goa Cemara, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ubi patihan atau ubi pantai menjadi salah satu komoditas lokal unggulan dari desa pesisir Jogja Selatan. Terkenal dengan nama ini karena hampir di seluruh lahan kawasan patihan banyak ditumbuhi tanaman ubi. Ubi jalar dari patihan sebenarnya ada beberapa jenis, Fems. Misalnya, Soponyono, Balap, dan lain-lain. Tapi primadonanya sih, yaa, jenis ubi biru atau ubi jalar ungu ini. Uniknya lagi nih, Fems, aneka jenis ubi patihan justru bakal sulit berkembang dan tumbuh dengan baik saat ditanam di lain lahan atau daerah. Padahal, pasir pantai adalah lahan marginal yang kritis, tandus, kering, miskin usur hara, dan biasanya sih, yaa, sulit untuk bisa dijadikan lahan pertanian yang produktif. Wah, pantasan aja nih ada yang bilang, tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman di negeri kita, Fems. Dari Yogyakarta, kita bergeser ke timur Jawa, Fems. Oleh-oleh yang satu ini, juga gak boleh kelewatan, Fems, kalau kemondowoso Jawa Timur, Tape. Malum aja sih, daerah yang terletak di ujung pulau Jawa ini, emang terkenal sebagai kota Tape. Tapi Fems, Tape yang satu ini terbilang unik, karena terbuat dari ubi ungu. Soal rasa, ya gak jauh beda kok dengan Tape singkong, sama-sama manis dan asam. Tekstur Tape Ubi ungu, juga lebih lembut dan negit. Rasa kecutnya, gak dominan kok. Yang bikin menarik perhatian, Tape ini berwarna ungu kebiruan dan cantik. Kalau kata pribahasa, Fems, dari mata turun ke perut, alias, jadi pingin langsung disantap gitu deh. Hehehe. Dalam pembuatannya Tape Ubi ungu ini, kulitnya dikupas terlebih dahulu, dibanding bentuk singkong yang mulus dan lurus. Ubi ungu khas Bondowoso ini bentuknya khas, cenderung berlekuk dan gak rata, Fems. Makanya, Ubi ungu harus dipotong-potong agar terlihat seragam. Setelah dikupas, Ubi yang disebut Sweet Purple Potato ini harus dicuci sampai bersih. Bukan sekalian atau dua kali, proses pencuciannya dilakukan hingga tiga kali supaya getahnya hilang, Fems. Selanjutnya, Ubi ungu dikukus hingga matang dan empuk. Lama memasaknya kurang lebih 20 menit, Fems. Setelah matang, wajib didinginin dulu ya. Kalau udah dingin, baru deh baluri ubi ungu dengan ragi sampai rata. Nah, terakhir, masukkan Ubi ungu ke dalam besek yang udah dilapisi daun pisang. Proses fermentasi umbi bernama latin Hipomea Batatas ini butuh waktu sekitar tiga hari, Fems. Oh iya, inovasi tape yang ada sejak tahun 2017 ini berada di Desa Petung, Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dalam sehari, tape ubi ungu yang diproduksi mencapai 1.500 besek atau sekitar 6 kuintal. Wih, banyak juga ya. Satu besek beratnya 500 gram atau sekitar 15 potong tape. Harganya sekitar 10.000 rupiah per besek. Wah, terjangkau banget ini sih. Peminat ubi ungu ini bukan hanya di Bondowoso saja, tapi Bali, Malang, Surabaya, dan Jakarta. Bahkan hingga ke negeri jiran Malaysia, Fems. Fems, ini bukan manisan yang dibuat dari buah mangga atau jeruk, tapi masyarakat Bengkulu biasa mengolah terong sebagai manisan. Jangan sepelekan manfaatnya, Fems. Manisan terong ini bermanfaat untuk tubuh. Terong mengandung serat, kalium, vitamin C, vitamin B6, dan fitonutrien yang membantu menjaga kesehatan jantung, loh, Fems. Fems, sebelum diketahui manfaatnya, tanaman terong ini dulu hanya dijadikan tanaman li raja selama ratusan tahun. Nah, pada saat abad kelima, terong ini baru mulai dibudidayakan hingga sekarang. Namanya juga manisan, jadi bikinnya harus ditambah gula. Oh iya, Fems, untuk membuat manisan ini harus menggunakan terong yang masih muda. Sebaiknya, terong belum memiliki biji dan teksturnya padat. Oh iya, hanya terong ungu aja ya yang dipakai untuk manisan. Dari berbagai jenis terong yang ada, terong ungu ini punya kualitas yang paling baik. Setelah bersih, terong ini harus direndam dengan air kapur siri selama 8 jam. Selain bisa menghilangkan getahnya, air kapur siri ini juga bisa mempertahankan tekstur terong yang padat. Malum, Fems, terong yang direndam terlalu lama, teksturnya bisa berubah jadi lembek. Lanjut deh, proses karamelisasi. Oh iya, manusia sudah memakai gula untuk menciptakan rasa manis sejak 2000 tahun lalu. Sebelumnya, orang Cina, Yunani, dan Romawi kuno hanya memakai madu untuk proses pemanis makanan dan minuman. Selain itu, untuk mengawetkan makanan juga menggunakan gula. Buktinya, manisan terong ini bisa awet sampai 6 bulan tanpa bahan pengawet buatan. Fems, proses ini sebenarnya masih sama dengan pembuatan dodol. Saat proses masak, adonan harus selalu diaduk. Tambahkan juga citrun dan vanili agar manisan terong ini bertekstur kenyal dan beraroma harum. Memasak terong ini harus selama 4 jam, Fems. Anyway, kandungan kalsiu pada terong ini lumayan tinggi lho. Di samping bisa memperkuat tulang dan persendian, zat besi dalam terong juga mampu menjaga anemia. Agar awet lebih lama, manisan terong ini harus dijumur 3 hari sampai teksturnya menjadi keras, Fems. Kalau kadar airnya sudah habis, terong tidak cepat busuk. Gak hanya manisan terong aja, Fems. Ada juga lho manisan terong yang berbalut coklat. Tuh, cocok nih buat kamu yang kemarin makan coklat. Masih soalnya yang ungu-ungu. Kalau yang ini nih, Fems, nasi yang hits di kota Sukabumi. Namanya nasi uduk ungu. Hidangan ini sempat viral di medsos loh, Fems. Soalnya nasi ini memiliki warna yang memikat mata. Unik, Fems. Rasanya sedap. Warna ungu pada nasi ini bukan berasal dari pewarna buatan, tapi dari bahan pewarna alami seperti buah dan sayur. Cus, kita cari tahu nih rahasia ini, Fems. Sama seperti nasi liwat, bumbu rempah untuk nasi uduk ungu ini juga gak kalah banyak. Bedanya, nasi uduk ungu memakai tambahan santan, serta buah bit dan ubi ungu sebagai pewarna alami. Ambil saripati kedua bahan tadi, Fems. Caranya parut seperti ini. Fems, buah bit atau bit root sebenarnya bukan golongan buah-buahan, tapi bit ini masuk ke dalam jenis umbi-umbian. Bit sering menjadi bahan pewarna alami makanan karena memiliki warna yang pekat, apalagi warna ini gak cepat pudar. Selain itu, tingginya kadar air pada bit ini membuatnya bermanfaat sebagai minuman kesehatan atau healthy drink. Hasil buah bit ini juga luar biasa, Fems. Mulai dari tingginya antioksidan, menurunkan tekanan darah, kesehatan jantung, dan meningkatkan kinerja fisik. Untuk ubi ungu alias taro juga kayak karbohidrat, Fems. Fungsi utamanya memberikan tambahan warna ungu pada nasi uduk ini. Setelah memarut, peras dan pisahkan ampasnya. Nah, saripati inilah yang dipakai untuk mewarnai nasi ungu. Kedua jenis umbi ini gak ada rasanya sama sekali, Fems. Alias tawar. Plain. Sekarang, ulek deh semua bumbu sampai halus. Komposisi bumbu yang dipakai ada bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Jika sudah halus, tumis sampai halus dan berwarna kecoklatan. Next, tambahkan lengkuas, salam, dan daun serai. Campurkan perasaan air bit dan ubi ungu. Nah, warnanya jadi cantik, Fems. Tambahkan juga ini nasi putih. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan nasi berubah jadi ungu. Terakhir, tambahkan santan kental lalu aduk terus hingga bumbu tercampur sempurna. Selanjutnya, kukus nasi selama beberapa menit biar semua bahan matang sempurna. Ngomongin soal nasi uduk, kuliner ini sangat populer di kalangan warga Betawi dan Sunda, Fems. Nama nasi uduk ini sendiri berasal dari bahasa Sunda. Uduk berarti bersatu atau bercampur. Fems, nasi uduk juga terkenal hingga semenanjung Malaya seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Di sana, nasi uduk ini berubah jadi nasi lemak. Artinya, nasi lezat atau gurih karena tambahan santan. Oh iya, Fems. Rumah makan ini sudah ada sejak tahun 2009. Awalnya, tempat ini hanya berupa saung kecil dan sederhana. Lama-kelamaan berubah deh menjadi resto atau cafe yang kekinian. Asik ya buat kaum Genzi masa kini? Kozi banget pokoknya. Fems, semoga informasi yang disajikan tadi bisa menambah kecintaan kita terhadap Indonesia dan tentunya bisa bikin hari ini jadi lebih berbahagia. Pokoknya, nonton terus Rekam Indonesia setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 5 lewat 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya, All Leons Transuju. See ya! See ya! selamat menikmati